Oke kita lanjut ke pembahasan kita part yang ketiga yaitu mengenai CSS ya apa itu CSS ya CSS adalah cascading style sheet jadi seperti yang tadi di part yang 12 yang sebelumnya kita memberikan stylingnya styling kepada kerangka atau HTML yang sudah ada jadi agar tampilannya HTML menjadi cantik ya jadi kita bisa memberikan warna-warna latar belakangnya apakah latar belakangnya kita kasih warna atau gambar lalu kita kasih jarak atau margin kita bisa juga kasih padding ya jarak ke dalam kalau margin jarak keluar ya bahkan kita bisa membuat satu animasi dengan CSS yang sekarang sudah versi 3 ini CSS yang general yang umum ya bisa kita memberikan apa namanya styling pada backgroundnya apa sih yang bisa kita lakukan styling tributnya yaitu kita bisa kasih color bisa kasih image bisa juga mengasih position bisa juga size-nya background size-nya kita bisa memberikan apa atribut seperti ini lalu kadang kita juga kasih CSS styling margin dan padding ya ada margin margin top berarti jarak atasnya margin bottom jarak bawahnya left and right kiri dan kanan ya begitu juga kita bisa memberikan padding-nya itu jarak-jarak ke dalamnya jarak dalamnya padding sama dengan margin ada top ada button left dan right lalu kita juga bisa kasih CSS styling pada font dan text-nya ya tadi kita udah bahas mengenai font di Google Google font ya kita juga bisa ngasih apa selain Google font Google font ya kita bisa ngasih warnanya ya kita bisa ngasih styling kasih size-nya dan kasih kasih juga text lines ya Apakah ada dia rata tengah rata kiri rata kanan dan juga kita bisa memberikan warna atau color udah lagi CSS styling pada display-nya kita bisa ngasih display float nanti kita akan kasih contohnya display flex untuk apa untuk membagi ya membagi konten ya flex flex box ini ada juga display in line dan display block ya dan banyak lagi CSS yang bisa kita berikan ya ada juga bagian animasi ya animasi CSS itu yang agak-agak sedikit ya agak sedikit effort ya untuk animasi ada transform ada apa ada yang apa transform transformasi ada juga yang apa namanya saya lupa tuh yang meski ada yang juga Scroll gitu ya macam-macam oke oke kita ke slot berikutnya itu selektur pada CSS jadi selektur pada CSS ada tiga ya yang pertama adalah tak itu sendiri ya jadi tak tuh ada saat seperti h1 wmg h2 hrbr itu taknya jadi kita bisa memberikan atribut ya di taknya langsung ya kita pilih h1 misalnya kita kasih atributnya yang terdiri dari properti dan value misalnya kita kasih ini stylingnya ya ini asal h1 ini taknya nih stylingnya ini kita kasih warna color itu propertinya lalu value-nya itu nilainya kan kita kasih properti warna value-nya warna yang biru orange red ya kan seperti itu atau h1 kita kasih size ya propertinya size artinya ukuran maka value-nya adalah 12px 24px dan sebagainya lalu selain tab selektur juga ada yang disebut dengan ID identity ya jadi ID sama klasi sama aja sebagai identitas ya nah cuma bedanya kalau kita kita manggil ID manggil suatu apa namanya eh kelompok yang namanya ID maka kita manggilnya pakai ketika kita styling kita manggil pakai tanda crash nah kalau kita mengelompokkan dalam satu kelas ya misalnya kayak divisi tadi ya divisi itu kelas-kelas container atau kelas konten gitu itu cara manggil stylingnya nanti jadi jadi si kelas ini kita styling kita panggil dengan cara dot ya dengan memberikan titik ya pada stylingnya seperti itu ya nanti kita praktekannya oke kita praktekan di sini pakai sublime coba sublime text ya kita view sidebar solve ini kita cobalah tanpa namanya kita bikin file baru lah ya ctrl s kita kasih latihan css titik html save kita doh doh tab jangan lupa nah disini kita kasih misalnya kelas ya titik kelas apa kelasnya kelasnya misalnya latihan 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 kelas ya latihan kelas nah kayak gini ya kita kasih H1 nya disini adalah latihan kelas kita lalu kita pakai pelang lorem 5 salah nah seperti ini lalu kita lagi kita kasih lagi di sini eh crash misalnya bisa nggak pakai keras langsung ya misalnya 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 latihan ID langsung ya kebentuk ya divisi ID yang ini kita kasih ID ini kita kasih kelas ya kita kasih sama yang sama nih H2 misalnya kita kasih H2 latihan ke ID ya disini P nya kita kasih aja lorem 5 sama maknanya ini ya nah bagaimana kita stylingnya ya setelnya kita ngasih internal styling ya kalau kita internal styling berarti kita kan di antara head dan body ya kasih stylingnya disini style nah ini kita kasih CSS nya secara internal kita kasih ini ya kita ingin si kelas ini kita ingin styling H1 dan P nya ya ya jadi kita caranya begini titik 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 apa kelasnya latihan kelas yang terkasih titik latihan kelas baru kita kasih apa yang mau kita ini latihan kelas ini kita kasih with ya with nya 400 misalnya px kita kasih height nya adalah eh 200px kita kasih background color nya misalnya orange gitu ya seperti ini nah ini berarti kotaknya ini ya kita kasih kelas kita kasih apa eh apa namanya ini height width nya lebarnya 400 dan tingginya 200 lalu warnanya warnanya orange ini ya kalau kita coba kasih yang di dalamnya H1 kita panggil lagi titik latihan kelas nih H1 aja cukup ya karena ini kan ditakni tag ya kalau titik tuh kalau kita manggil kelasnya jadi kalau manggil H1 nya cukup H1 aja nah ini juga bisa sorry juga bisa kita kasih properti propertinya adalah color misalnya kita kasih warnanya kita kasih warnanya adalah red ya kan lalu phone lalu buat apa namanya white phone white nya bold nya kita buat kita kasih tebal tebal apalagi titik latihan kelas sekarang adalah paragrafnya ini paragrafnya misalnya misalnya ini paragrafnya kita kasih eh color ya colornya adalah apa nih eh blue blue kasih blue seperti ini oke coba kita lihat dulu kontrol S open browser nah seperti ini ini kurang di tengah kita kita kasih semuanya kita kasih semuanya sentrya di sini di bodinya sentrya sini kontrol V ya nih kalau kurang rapi kontrol A dan kalau kita rapikan IOT shift X nah jadi rapi lagi kita kontrol S ketengah kita nah ini jadi kita ngasih styling kepada si ininya divnya ya wadahnya itu warnanya orange dengan width lebar dan tingginya 200 dan lebarnya 400 ini 400 200 lalu kita styling juga H1 nya ya dalam wadahnya si kelasnya latihan kelas color nya red font white nya bold ini juga bisa kita ini size ya bisa kita kasih font font size juga font size nih misalnya 30px nya jadi besar dia 30px segitu ya di mungkin 42 42 nah ini sebesar gini atau 52 besar lagi nah seperti ini ini namanya kita kasih styling ya begitu juga yang ini yang paragraf juga kita styling warnanya blue warnanya ini juga bisa kita kasih font white nya italic ya nggak bisa italic ya italic nih font ini font family font style nya kali ini Hai italic jadi miring dia kita lihat disini nah di miring ya mungkin dikasih size lagi juga nggak papa font size nya misalnya 24px kita lihat nah ini ya miring dia oke oke jadi ini adalah cara untuk menghasil styling pada kelas nah gimana cara memberikan styling pada id nah kalau id beda sendiri ya kita coba sini id tuh kalau untuk manggil id tadi seperti yang ini harus dengan tanda crash kalau class kan dot nih ya kan oke jadi kita panggil dengan crash tanda nah pager apa namanya latihan id latihan id latihan id nah ini kita kasih kita mau kasih nggak nih wadahnya ini berbeda dari eh si wadah yang ini kita kasih dia misalnya back width nya juga sama-sama aja ya 400px dan juga heightnya nya adalah 200px lalu background colornya ini kita beda dari kolornya light ini udah udah yellow ini kita kasih oliver ya oliver ya warnanya oliver coba kita cek dulu nah ini warnanya oleh nah ini cara memanggil memberikan styling pada class dan pada id nah begitu juga ini h2 dengan pnya kita ingin dia kita styling ini udah kita tinggal crash juga latihan id lalu h2 yang kita selling yang colornya warnanya white putih ya kalau lalu ini juga crash latihan id lalu pnya kita kasih dia color misalnya yellow ya kan yellow seperti ini ini sudah yellow yellow warna kuning ya nah seperti ini latihan id warnanya ini nah ini kalau mau ditambah lagi ini misalnya ini h1 nya eh kasih marginnya margin top margin top 20px biar dia agak kebawah ini juga sama kita kasih dia margin marginnya margin top 20px agar dia nggak terlalu mentok kesini kita refresh nah dia kebawah oh sorry ikut-ikut kebawah dia marginnya bukan margin kalau terjadi collab disini kita padding saja ya padding padding top padding top nih kalau margin top dia collab si apa sih ini juga ketikut kebawah padding top nggak caranya begitu aja kita ngasih tab nah dia kan ada jaraknya ada jarak seperti ini nah kalau margin baru bisa pakai yang ini jadi antara latihan id ini antara apa antara kelas ini dengan div ini dengan apa dengan kelas ini dengan id ini bisa kita kasih jarak disini ya ini biar kita terasa pakai margin topnya 100 itu kan baru kelihatan disini bedanya ini akan ada jarak nanti nah ini 100 jadi kalau margin itu memberikan jarak luar kalau padding itu jarak dalam antara konten dengan yang ininya kotaknya ini juga sama ini nggak terasa ya 20 coba kita rubah menjadi 50 yang terasa disini akan turun ya pending nah ini kan turun seperti itu kita masih style stylish ini supaya dia turun baru kita pakai margin disini tadi padding top margin disini margin topnya 20px ya maka dia akan turun ya agak turun simpon klik nah turun ya kan nggak terasa ya kita kasih misalnya 40 baru terasa ya klik nah turun ya ini kalau diturun ini juga ikut turun ya otomatis gitu di seperti ini kita ngasih apa namanya styling ya pada siteknya pada penamanya id pada grup ini dan pada grupnya kelas gitu ya seperti itu oke nah ini juga tadi udah kita coba ya kalau di id pakai tanda crash kalau dia kelas pakai tanda titik misalnya pada P juga ini kita contohkan nggak hanya pada ini pada apa pada kita pembuatan wadah ya atau tempat atau divisi itu juga bisa misalnya ini kita hapus dulu nih misalnya pada pembuatan paragraf misalnya misalnya H1 ini contoh ID dan plus ya nah di paragrafnya kita mainkan paragraf kalau rem 20 lalu sini juga ada kita kasih break kita kasih akhir lalu P lagi kalau rem 25 tetap nah ini contoh ID dan plus nah kita kasihnya biar biar lebih jelas ya nah pada P ini kita kasih kelas ya kelas kelas apa namanya kelas apa ya kelas teks 1 lah ya nah ini kita kasih kelas ini juga kita kasih id jadi biar beda id namanya teks 2 nah jadi kita memberikan si P ini kelas grup kelasnya itu teks 1 dan pada paragraf-paragraf yang dibawahnya kita kasih id teks 2 nah ini kalau kita save ini belum terjadi juga apa-apa ya Nah masih seperti ini ya Nah sekarang kita akan ini kita akan styling si ini si paragrafnya yang ada di kelas nah bagaimana cara mencari nya ya jangan lupa kalau kita kelas berarti manggar pakai titik ya jadi titik teks nah gini satu jangan lupa nah jadi kita ingin manggil si kelas teks 1 ini ya artinya ini ya teks 1 itu kita mau bikin apa colornya warnanya red kita lihat jadi berubah nah warnanya berubah jadi merah ya jadi merah begitu juga kita ingin merubah id paragraf yang sudah kita kasih id teks 2 cara gimana ingat kalau id pakai tanda crash namanya teks 2 kita kasih color blue color blue jadi akan berubah menjadi biru nah ini ini ya jadi kelas dengan id bisa kita kasih eh dimana saja ya terserah kita gitu apakah idnya disini apa kelas disini ini ini banyak sekali dipakai di program apa javascript banyak sekali kebanyakan kalau di HTML CSS kita makanya biasanya kelas-kelas kelas-kelas-kelas gitu oke kita lanjut dulu sementara lanjut nah ini dia CSS ke shading stylesheet ada tiga ini seperti yang kita sudah bahas-bahasi di awal-awal ya ada inline ada internal ada external ini yang paling gampang gampangnya seperti ini misalnya ada h1 ya kita kasih p tab kita kasih lorem 30 nah apa yang disebut dengan apa yang disebut dengan inline inline yang langsung di tag HTML nya kalau internal itu disetelah head sebelum sebelum sebelum-sebelum body ya kalau eksternal maka kita bikin bikin file dengan menambahkan ini cara menambahkan tag linknya tag link kayak gimana caranya nah seperti ini h1 kalau kita ingin inline artinya kita mau memberikan styling pada h1 atau p secara inline ini nggak perlu pakai ini kalau ada style kita lihat dan body berarti kita ngasihnya secara internal secara internal nah ini kita hapus dulu ya nah kita ingin inline ini contoh ini contoh CSS inline contohnya apa yang langsung di sini dia nah di tagnya kita kasih style jadi semuanya itu kalau CSS harus ada ada codingnya ada apa ada 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 tekstilnya ya kita kita tab nah kita kasih apa kalau warnanya apa kalau color color klik warnanya misalnya apa nih Blue Blue kalau dia font size nya misalnya 60px ya kalau dia font apa lagi font style nya italic italic ini namanya styling memberikan style memberikan CSS secara inline langsung ke taknya nah kita lihat control S kita lihat berubah nggak nih nah ini berubah ya warnanya biru blue font size nya 60px besar agak agak lumayan besar kalau font style nya italic nantinya miring dia kan seperti itu kita juga bisa ngasih di P nya juga bisa ya tinggal style gitu kan apa ini style nya kita kasih color ya color warnanya warnanya blue eh blue lagi red tapi dia akan berubah menjadi warna merah seperti ini warna merah ini namanya inline nah bagaimana dengan apa bagaimana dengan internal internal yaitu tadi kita memberikan styling disini ya style sebelum apa sebelum bodi setelah head ya atau sebelum head setelah bodi setelah head sebelum bodi ini style kita gini aja stick style tab ya nah disinilah kita mau ngasih style nya disini style disini disebut dengan CSS inline jadi gini kita hapus dulu ya kita pindah aja nggak apa-apa nih jadi kita ingin men styling H1 dan P karena dia bukan kelas jadi langsung ditulis H1 gitu ya kita gini kan nah ini kita copy aja nih kita copy kesini nah gitu ya jadi ini setelah dihapus kita nggak pakai inline begitu juga yang P oke P juga bisa kita gini kan ini style nya kolor hasil sama aja hasil sama aja kalau kita jalankan ya sama aja sih coba kita ganti nih menjadi apa nih coklat brown brown ininya menjadi green ya itu namanya kita memberikan CSS secara internal internal pakai pakai gini pakai style di antara head nih antara head dan bodi itu namanya internal bagaimana kalau kita secara eksternal berarti kita membuat satu link yang membuat eksternal di luar yang membuat file yang di luar dari ini terus nanti kita hubungkan dengan tag linknya jadi kita membuat satu lagi file disini ini kita hapus dulu ya style nya nih kita hapus jadi kalau kita lihat kan dia akan kembali hitam ya standar gini ya seperti ini karena tidak style kita tidak kita styling jadi masih 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 HTML murni ya jadi kita coba stylingnya caranya kita buka bikin lagi new file ini kita kasih kontrol S kita langsung simpen namanya adalah misalnya latihan-latihan titik CSS gitu ya jadi beda bukan HTML tapi CSS ya extension CSS kita save ini dia nah baru kita kasih disini yang tadi tadi kalau yang tadi udah dihapus ya kita kasih jadi selingnya h1 adalah color warnanya eh warnanya blue ya kan kalau font size nya adalah eh 70px ya ya font font weight nya adalah bold ya kan kalau font style nya adalah italic seperti ini aja begitu juga pnya juga kita kasih oke sama dengan color nya anggap lah red ya kalau font size nya font family font family font family nya apa nih tahoma atau apa nih tahoma tahoma arial ini font family itu jenis family ya jenis ini robot tuh sini saya ada robot tuh oke kita lihat ini belum terjadi apa-apa kan nah nah belum terjadi apa-apa karena kita belum ngeling ya jadi harus ada link nya kita harus ngeling di sini nih dukung ini kita kasih nama apanya latihan CSS ya disini kita kasih link nah ini nah disinilah ref nya kita masukin ininya siapa nama daripada eh intek apa eksternal CSS latihan titik CSS ini karena satu foto satu ini kan satu apa satu dalam satu folder ya kecuali kalau beda folder ya kita sebutin foldernya apa disini ya kalau ini satu 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 folder jadi langsung latihan kita panggil dengan latihan CSS yang kita save nah ini baru berubah ya kan nah berubah kan seperti ini sesuai dengan CSS nya yaitu ini ya colornya blue H1 yang playnya warnanya red merah seperti ini oke jadi kita panggil si latihan CSS nya disini yang sudah kita bikin dengan takling jadi kita menggunakan yang disebut dengan eksternal CSS seperti itu oke kita lihat lagi nah tadi udah ya inline CSS internal CSS ya lalu eksternal CSS menggunakan link ya file nya file nya jangan lupa ekstensinya CSS oke udah kalau divisi ini sering kita tadi udah kita sebutkan divisi itu sebuah wadah atau bagian yang dapat digunakan sebagai penampung untuk mengelompokkan beberapa elemen jadi divisi itu banyak ada divisi kita kan kadang kalau di di apa di website bukan enggak usah disenter dulu nah oke nggak papa ada yang namanya divisi menu ya kan kelas menu ini sih menu semuanya lalu lagi divisi disini apa jumbo tron atau gambar ya image gitu ya image yang kita isi dengan image itu kan kalau udah lagi disini baru setelah image baru dia konten ya kan konten kan lah isinya gitu kan seperti itu ya macam-macam lah bisa konten bisa iklan gitu kan ini masing-masing kita bisa styling disini ya stylingnya styling disini menu misalnya titik kenapa tetapi titik karena dia kelas ya menu nah tinggal kasih witnya berapa misalnya 1000 ini sebelumnya kita kasih konten dulu nih ya titik konten dulu contener kontenu 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 главi kontrol Arbeit kontrol shift-x nah ini seperti ini ya Nah jadi dalam divisi container itu semua wadahnya dalam container ada divisi menu, image, dan konten kita coba mainkan disini ini divisi container dulu container container kita dikasih width 1000 height nya gak usah karena mengikut ini nanti 1000 px px dan dia margin nya oh ini udah center ya udah dikasih center jadi gak usah pakai margin auto lalu kita kasih menu width nya sama 1000 px lalu height nya karena dia menu itu cuman sedikit apa namanya gak harus tinggi tinggi px ya lalu background color nya background ini misalnya background color nya adalah light green yang jelas aja lah biar tegas ya blue lalu titik image nya ini mungkin bukan image tapi iklan kali ya misalkan iklan ya iklan gambar iklan maksudnya ini juga kita ganti kelas iklan ini width nya ini mungkin width nya gak gak segini tapi mungkin 600 px lalu height nya ini karena gambar lebih besar 250 px gitu ya kita isinya dengan image ya kita isi dengan image sementara kita isi dengan background color aja orange misalnya baru kita bikin lagi disini di bawahnya adalah divisi konten konten ini serah kita kasih divisi apa aja ya ini width nya biasanya panjangnya juga 800 px dan height nya ini karena isinya konten 400 px kalau background color nya kita kasih apa nih kita kasih green lah ya biar jelas aja green green pakai dia gak green atau ini ya nah kita lihat ini klik nah seperti ini ini kita kasih menu nya disini ini namanya kita belajar divisi ya bagaimana kita biar tahu bahwa divisi itu tempat atau ada ada konten er sebagai ini kalau konten er kita kasih ini ketahuan nanti background nya konten er itu adalah yang seluruhnya ini grey kita kasih grey nah ini konten er seluruh ada ini nah dimana menu ada di dalam konten er nah ini kita kasih ini aja ya ini menu gitu ya gak usah pakepe gak apa-apa ini iklan ini konten nah ini ya ini menu ini iklan ini konten supaya dia ada jaraknya ya kita atur aja dari menu dari divisi menu ini dari iklan ya iklan kan ada biar ada jarak margin top margin top nya 20 px begitu juga konten biar dia ada jarak dengan si menu nya eh biar ada jarak dengan si iklan nya margin top nya 20 px 20 px gitu ya nah dia kan biar gak dempet ya dia kan ada jarak nih klik nah ada jarak ini ini dasar-dasar pembuatan website begini kan nah ini menu ini gambar misalnya ini kontennya apa entah dibagi kontennya dengan kolom-kolom dan sebagainya lah ya ini ada gambar lagi ada apalah pokoknya tapi dasarnya divisi adalah tempat ya tempat kita membuat tempat penampungan ya seperti ini kita kan banyak main di apa didivisikan sebagai apa bisa dikasih kelas atau bisa dikasih ID tapi kebanyakan sih dikasih kelas ya kalau di CSS seperti ini oke kita udah tau divisi ya divisi adalah tempat atau wadah nah ini margin padding tadi kita sudah sempat belajar margin itu jarak luar padding itu jarak eh ini kan margin ya margin kita kasih margin berarti jarak antara divisi ini ke divisi ini jaraknya ini jadi jarak luarnya kalau padding itu jarak dalam nah kita kasih padding di ini di menu di menu ya menu gak ada tulisan ini menu ini menu ini kita kasih aja padding padding ini pending kalau padding ini berarti kita kasih padding misalnya 20px yang berarti padding kalau cuman padding aja berarti dia ngasih top bottom left right 20 coba kita lihat nih padding ini jarak memberikan jarak kepada yang di konten yang di dalam ya jadi bukan konten yang di luar tapi yang di dalam kita klik aja nah jadi jaraknya begitu ya jadi dia nambah 20 ini 20 20 20 nambah lagi kesini jaraknya jadi ketambah nih jangan padding ya paddingnya padding top aja misalnya ini padding top nah 20 nah ini aja yang turun ya masih padding top jadi jarak bukan lagi kesini tapi dia udah dari dalam ya dari sini kesini bukan ini kesini tapi ini kesini kalau ini kesini berarti margin top namanya ya margin top 20px 20px kelihatan 50px kelihatannya nah ini jarak antara ini dengan ini jarak luar klik nah ini kita save 50px 50px kalau kita isi 150px tambah besar ini 150px nah ini 150px tambah besar oke jangan secara besar kita kasih aja eh 30px ini kan kita refresh 30 ya margin top namanya jarak antara ini dengan ininya tapi kalau padding dia memberikan jarak dalamnya jadi konten ini ke garis ini itu dikasih 20px padding topnya kalau kita kasih 30px eh 30 jadi akan turun lagi nah ini akan turun lagi kita klik nah turun dia oke jadi seperti ini perbedaan antara margin ini jarak luar padding jarak dalam ya kontennya oke ini ada tag float tag float itu artinya kalau kita punya gambar ya kita contoh lagi disini ini kita hapus dulu ya ya setelnya kontenernya gak apa-apa divisinya 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 konten ya disini kita kasih mg ini kita kasih gambar logo titik png ya sesuai dengan gambar disini kan ada gambar nih logo png kan ada kita kasih widthnya 100 100 lalu heightnya 100 ya jangan 150 aja ini juga jangan ini 80 80px kalau image gak perlu pakai px ya gak perlu pakai px ini aja gak apa-apa terus setelah img ada p p nya itu lorem misalnya 100 lah biar banyak ada kalimatnya nah seperti ini kita lihat jadinya seperti apa nah ini ya ada gambar ada ini sorry ini masih merah nih container background green ini ini putih aja nggak usah pakai bagger p nya masih merah memang ada p di sini oh ini masih ada link ini ya sorry ini gantikan dulu nah ini ya nah ini ada gambar ada ini ada tulisannya bagaimana agar gambarnya itu bisa menyatu atau di wrap ya itu menggunakan flat kita bisa langsung img nya disini titik img ini kita pakai float float left jadi dia ke kiri gitu kan itu fungsi float kita lihat fungsinya float float img eh sorry gak pakai img gak pakai titik ya img aja jadi gini titik dia kan ada dalam konten nih konten konten img sorry tadi salah jadi dia ada di dalam kelasnya ini kita gini kan dalam kelasnya si konten jadi kita panggil titik konten img nah kita kasih float left seperti apa kita lihat nah dia disini ngikut ya tinggal kasih padding aja sih img nya ini kita kasih padding padding nya padding padding nya sama dengan 20px jadi biar ada jarak gini klik nah ada jaraknya nah seperti ini ya ini karena kita kasih text ya text nya apa namanya center sih kalau ini gak usah kasih center aja kelihatan nah ini margin nya baru konten nya baru margin nya auto margin auto biar di tengah-tengah sih konten nya klik nah seperti ini ya untuk kita kasih dia konten nya margin top 25px nya agar ada jarak ada jarak ada jarak disini klik jaraknya ada jarak eh bukan disini ini bukan di img nya tapi di konten nya harus bikin lagi titik konten sorry konten margin top 25px bukan di tadi kan disini ini kan buat img nya buat img nya kita konten nya si divisi konten nya ini ini satu ini ya turun ke bawah sebanyak 25px tag nah ke bawah sebanyak kurang kurang kelihatan ya 45 nah ke bawah nya 45 nah seperti ini namanya float ya float left kalau kita kasih float nya right ya dia akan ke kiri ke kiri kita lihat klik nah dia ke kiri eh sorry ke kanan ya kalau left ke kiri right ke kanan nah seperti ini ya itu ya namanya eh tag float property nah ini juga kita bisa kasih multi column display flag display flag itu display untuk membagi membagi eh divisi dalam konten misalnya begini ya kita kasih divisi konten nah kita gini ya kita ingin menggunakan di apa display flag misalnya ini divisi container kita ini kita hapus dulu ya ini kita hapus dulu ya dalam konten ada divisi divisi text 1 misalnya divisi text 1 text 1 text 1 isinya adalah P isinya adalah lorem 100 eh kebanyakan 60 lalu yang kita kasih lagi disini kita copy aja ya ctrl ctrl v ctrl v ini kita kasih text 2 text 2 dan text 3 tiga nah ini seperti apa penampakannya nah seperti ini ya 1 2 3 nah kita ingin bikin dia itu dalam kelompok kolom-kolom gitu kan nah itu kita bisa menggunakan display flag dan ini kontenernya ini kita ini ini kita hapus ya gak ada konten ya kita hapus gak ada konten nah ini divisi tag ini kita kasih warna lah biar ada perbedaan ini colornya background colornya background colornya adalah kita kasih warnanya orange ya kalau titik text 2 ini class text 1 warnanya orange class text 2 kita kasih backgroundnya warnanya blue misalnya ya blue lalu yang titik text 3 ini kita kasih kotaknya ini kita kasih ini salah sorry tipu nih background colornya warnanya adalah eh apa nih blue ya eh blue lagi udah green green seperti ini oke kita lihat klik nah ini ya masing-masing udah punya warna beda beda-beda nah ini kita ingin masukkan dalam satu kontainer tapi kita bagi menjadi kolom caranya gimana caranya pakai display flag gimana display flagnya di di kontainernya tapi jangan di kontainernya kita bikin aja disini eh divisi lagi yaitu konten atau divisi isi gitu ya divisi isi nah ini kita taruh ini semuanya di divisi isi klik klik nomor API ctrl A lt shift x ini darah keliatan nah mana penutups nya ini mana ya ini dia ada container ada class exceed dalam teach exceed text 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 nah kita pengen di kelas isi ini text1, text2, text3 nya dibagi menjadi kolom-kolom, jadi dalam satu row ada tiga kolom kalau kita main kan di isinya titik isi, ini kan kelasnya isi isi kita pakai display flag nah seperti ini, ada cukup ini aja flag coba kita lihat tapi divisi isi ini juga harus di ini kan ya, harus di di width juga dikasih disini width nya juga lebar lebar nya berapa, ya tetap 1000 sama lah dengan si container nya gapapa jadi sama ya dibagi menjadi tiga seperti ini, nah ini kalau kurang rapi tinggal masing-masing si text1, text2 nya di padding aja padding padding nya 20px ini juga sama padding nya 20px padding nya 20px misalnya nah seperti ini tinggal kalau text nya pengen rapi ya disini kita inikan lagi namanya text align text align nya sama dengan justify ya kita lihat bener gak justify biar rapi nah rapi ya justify itu rata kiri rata kanan gitu ya justify ini pakai printer text align nya kita copy aja ctrl c kita ini ctrl kita kesini ctrl ctrl v nah seperti ini ini fungsi dari display flag nya kita banyak memakai display flag kalau pada pembuatan website ya landing page oke kita kembali lagi ke ini ini juga ada bisa pakai kolom ya kalau kolom itu seperti ini kolom itu gak pakai flag ya ini kita hapus dulu lah semuanya kita hapus jadi kolom itu begini cukup dia apa namanya di pada kontainer ini ada satu paragraf nih ya itu lorem nya ada banyak nih 150 nah seperti ini nanti kita titik kontainer kontainer mana yang mau kita class mau kita style p nya kan p nya itu ini kan kolom 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 nah ini kolom 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 20px ya nah jaraknya 20px nya kalau kita bikin 100 misalnya jaraknya 100 nah 100 gini ya jarak ya maksudnya perlu jarak 10 aja cukup 15 jarak volume ya nah ini jarak volume lalu kita kasih lagi ini tag nya ini ya text line nya text line nya justify ya jangan lupa justify ini biar dia rapi klik tuh rapi kan, nah ini baru keliatan nih kolom gap nya kurang bagus nah 25 lah keliatan 25 klik, nah 25 nih ada jarak antaranya jadi beda kalau tadi flag itu divisi-divisi kita bagi-bagi kalau cuma buat berita-berita yang seperti dibagi kolom-kolom ya cukup paragraf P ya kan, udah tinggal dibagi aja kolom-kolomnya ini 4 kolom gap nya ini adalah jarak antara kolom yang satu dengan kolom yang lainnya seperti ini oke, kita lihat apa lagi setelah ini adalah praktek HTML dan CSS ya kita mempraktek membuat satu landing page seperti ini sederhana aja ada menu ada image ini kita anggap ini adalah header atau image lah terserah ya ada tulisannya nanti kita tulisannya pakai animasi terus ada nah ini flag namanya jadi kita bagi menjadi 2 2 bagian dan yang satu lagi kita wrapping ya jadi ke bawah nih ini kita kasih fluting ada gambar ada text berarti flute ya ini adalah H1 ini paragraf ini nah kita kasih icon disini icon dan ada H2 atau H2 atau H3 nih ya nah ini juga paragraf nah ini ada gambar gambar juga kita fluting ini flutnya left ini flutnya right seperti ini kita halaman 2 nya nah ini ada board manager ini juga pakai animasi nanti kita akan lajar animasinya ini ada satu image kita bikin border radius ya jadi kelasnya namanya kalau dulu namanya di board strap ada kelas cycle tapi kalau di CSS namanya border radius nya kita bikin 50% maka dia akan bulat seperti ini ya sama seperti ini ya nah ini kita bikin bulat dengan border radius namanya ini juga ada tulisan seperti kolom tadi kita bikin menjadi 3 kolom ya kan lalu kita bikin seperti kart ada 3 kart ya kan ada tulisan H ada heading ada paragraf seperti biasa tapi itu kita animasi ini ya kita animasi disini biasa ada floating gambar disini ada biasa ada paragraf ya kan dan terusnya disini ada footer ada apa namanya ada footer ya footer nya seperti ini oke oke kita pakai ini nanti teman-teman pakai vanilla till.js buat kart nya biar kart nya bisa ada sedikit animasi kita pakai pakai moving leader ya kita pakai animate css kita juga mengenali kalau bisa ditambah dengan gate waves io nih dan juga kita pakai partikel js ya jadi lebih bagus nanti ada ada partikel-partikel nya nah ini kita gunakan dalam landing page kita oke mungkin sampai disini aja sampai kita nanti ke part yang berikutnya yaitu langsung praktek baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih